Pemirsa sejumlah jurnalis di Bandar Aceh berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Aksi jurnalis yang tergabung dalam gerakan jurnalis persatu ini merupakan gabungan dari organisasi IJTI, AJI, PFI, dan PWI. Mereka turut menampilkan teatrika dengan mengisolasi mulut mereka. Beginilah saat aksi penolakan RUU Penyiaran yang digelar sejumlah wartawan dari gabungan organisasi IJTI, AJI, PFI, dan PWI yang berlangsung di gedung DPR Aceh. Aksi ini menuntut para wakil rakyat untuk tidak mengekang kerja-kerja jurnalistik. Dalam aksi tersebut, para jurnalis berorasi secara bergantian, serta menenteng sejumlah atribut protes di depan kantor DPR-A yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dalam aksinya, para jurnalis juga mengusung sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap dapat mengancam kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Setelah ditemui oleh pimpinan DPR-Aceh, Para pengunjuk rasa juga melakukan aksi teaterikal dengan melakban mulut dan kamera sebagai alat kerja jurnalis untuk simbol pembungkaman jurnalis yang tengah dilakukan DPR-Aceh. Zudfadli mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi para demonstran dalam bentuk rekomendasi secara kelembagaan dan akan segera dikirim ke DPR-Aceh untuk ditintak lanjuti. Supaya jahir satu keburusan lembagaan, cuma itu saja. Nah, cuma meneruskan ya, meneruskan supaya legal, kita akan duduk dengan komisi terkait. Kita bahas dalam hari ini, mungkin ada keburusannya. Revisi Undang-Undang Penyiaran bertolak belakang dengan semangat reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan selama ini. Jika RUU Penyiaran disahkan, maka nantinya dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol, membungkam dan menghambat kerja-kerja jurnalistik. Dari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainyus melaporkan.